Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari PBC Peradikan Bondowoso Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Salam sehat dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari PBC Peradikan Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Sehat dan sukses selalu Oke guys, sembari goes Kita bahas teknik dasar bersepeda di Begunungan Bagi pecita olahraga ekstrim Bersepeda di Begunungan adalah salah satu pilihan yang menarik Selain medan yang menantang Bersepeda di Begunungan juga menawarkan kita Persona keindahan alam yang menawan Jalanan tanah berbatu Tanjakan yang menantang Turunan curam Atau bahkan brake yang sangat dekat dengan jurang Adalah tantangan yang menarik dalam olahraga sepeda gunung Dalam melalui medan tersebut Selain harus dengan sepeda yang mumpuni Fisik prima Juga dibutuhkan teknik-teknik dasar bersepeda gunung Untuk dapat melalui semua tentangan tersebut dengan aman Kami akan sajikan beberapa teknik dasar bersepeda di gunung Untuk Anda Satu Menghadapi lintasan yang miring dan licin Melewati lereng kegunungan yang miring dan licin Tentu membutuhkan teknik yang tepat Apabila Anda salah mengambil posisi sepeda Dan tidak mungkin Anda akan kehilangan kendali sepeda Untuk menghindari hal tersebut Anda harus mengendalikan dan membutuhkan kecepatan bersepeda Sebelum memasuki lintasan miring yang licin Kenali lintasan dan perlakukan Seperti mengendarai sepeda saat melewati tikungan Hal ini untuk membuat Anda lesi waspada Sehingga sepeda dalam kendali Anda sepenuhnya Dua Gunakan rem di saat yang tepat Teori dasarnya adalah rem belakang Untuk memperlembat laju sepeda Dan rem dapat untuk menghentikan sepeda sepenuhnya Dalam kebutuhannya Misalnya penggunaan rem saat melewati turunan adalah Dengan melipatkan satu jari di rem depan Dan dua jari di rem belakang Tiga Melewati rintangan tanpa harus turun dari sepeda Saat bersepeda gunung Pasti Anda akan menemui rintangan Seperti jalan berbatu Akar pohon yang melintang Jalur air atau objek lain Yang menghalangi jalur Anda bersepeda Untuk menghadapi rintangan tersebut Ada beberapa teknik yang bisa digunakan Salah satunya adalah dengan cara mengayu sepeda secara perlahan Anda juga perlu mengetahui momentum yang pas untuk melewati rintangan ini Saat mendekati rintangan Condongkan badan ke depan Belakang kemudian tarik stang Agar ban depan sepeda dapat berangkat Setelah itu Condongkan badan ke depan Dan pusatkan badan tubuh ke stang Maka ban belakang sepeda akan ikut berangkat 4. Menaklukkan celah Pertama condongkan badan Anda ke posisi belakang Kemudian tarik stang dan angkat ban depan Dan lakukan dengan cepat sebelum ban jatuh memasuki celah Jangan lupa Saat ban depan terangkat Pindahkan badan ke depan Agar ban belakang dapat melewati celah dengan mudah 5. Menghadapi rintasan berbatu Pada prinsipnya Cara melewati berbagai rintasan sama saja Salah satunya rintasan berbatu Baik yang berupa menganjak, datar hingga turunan Ada beberapa teknik menghadapi lintasan berbatu Untuk pesepeda rtb Salah satunya adalah saat menjelang lintasan berbatu Usahakan tetap menjaga kekepatan dan persiapkan tubuh Bagian atas saat menerima guncangan Kemudian Kayu sepeda dengan posisi satu tingkat lebih tinggi Dari gigi biasa Agar ban belakang tidak berputar Saat kehilangan keseimbangan Semoga beberapa teknik bersepeda di pergunungan ini Dapat bermanfaat bagi Anda Tetapi jangan lupa untuk selalu mengenakan Perlengkapan bersepeda seperti helm, kenik, atau elbow protektor Agar terhindar dari cedera yang dapat berakibat batat Oke guys, kita lanjut questnya Sambil menikmati keindahan view di sepanjang jalur Selamat tinggal Sikling Sambil menikmati Sambil menikmati Sambil menikmati ! G JONσω 1 selamat menikmati 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 selamat menikmati